Pertama, akhir-akhir ini bener-bener fokusnya ke musik sih. Bener-bener gimana nguangin ide dan tulis lagu terus aja. Terus mungkin sih kayak semacam mempun film. Atau gak sih sebenernya lebih kayak nyari inspirasi dengan jalan-jalan keluar dari rumah aja sih gitu. Aku kalo dibilang selain musik hampir gak bisa sih. Hidupnya kayak di musik aja. Iya, karena sebenernya agak kacau sih. Cuma kayak sekarang emang kesehariannya antara bikin lagu baru, apa kayak arrangement lagu yang udah ada buat mainin live-nya gitu-gitu. Kalo gak main PS. Makanya sekarang agak-agak sehat gitu kan. Mending main PS. Cuma iya jadi agak... Apa sih dibanding kayak Ruben Mada paling jarang keluar dari rumah. Karena di rumah kan ada studio juga kan. Jadi kayak lebih sering kayak mayoritas waktunya dipake buat bikin musik lah. Jadi agak susah kayaknya selain musik hampir gak terlalu banyak kegiatan. Eh kadang-kadang... Kadang-kadang lu sering namenin Oma sih gitu. Adalah gue kan... Kadang-kadang gicuan gak kadang-kadang kayak ada... Mungkin kayak dari tahun lalu atau... Ya kayak tahun lalu kayak ikut... Mungkin kayak komunitas gereja pemuda gitu-gitu kan. Jadi agak bantu ngurus... Ngurusin juga lah gitu ada gitu. Jadi kadang-kadang ketemu temen-temen sama temen-temen pengurus yang lain gitu. Kadang-kadang... Kegiatannya gitu sih sama paling ada kayak... Suka... Lu kan baca... Bagi-bagi itu komunitas... Sekarang sih lebih banyak itu sih kompetasi itu sama... Belajar sih lu belajar sih loh. Ya sama baca-baca dari Kompas Group. Kompas Group